Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia, tidak lengkap rasanya bila tidak dimeriahkan dengan perlombaan yang seru. Tetapi, hingga saat ini tak banyak orang yang tahu bahwa ternyata terdapat filosofi di balik perlombaan-perlombaan tersebut. Kira-kira apa sih filosofi dari perlombaan yang ada? Mau tahu? Yuk simak terus videonya! Biasanya ada makan kerupuk, tarik tambang, lomba balap karung, dan lain-lain. Lomba karung, lomba laku, lomba pancak pinang, lomba tau? Gak tau. Lomba yang pertama yaitu balap karung. Siapa sangka jika balap karung ini memiliki nilai filosofi sebagai hadirnya penjajah Jepang di tanah air. Pada waktu itu, masyarakat Indonesia belum mampu membeli pakaian. Akhirnya, karung goni dijadikan sebagai alternatif pakaian mereka. Balap karung juga menimbulkan semangat para pejuang yang rela berjuang meskipun dalam kondisi tidak nyaman untuk meraih kemerdekaan. Kalau panjat pinang, aku kurang tahu sih. Lomba yang kedua ialah panjat pinang. Ternyata, panjat pinang ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda lho. Dari perlombaan panjat pinang ini menyimbolkan sebuah kelompok yang pantang menyerah, serta sikap kutung royong masyarakat Indonesia dalam bertahan melawan krisis. Oke, kalau makan kerupuk ini sendiri kan, jadi yang mendalui itu rakyat Indonesia kesulisan tangan. Jadi, mereka menggambarkan kerupuk ini sebagai sebuah makanan yang gampang untuk diakses sama semua orang. Jadi, di lomba balap makan kerupuk ini, mereka menggambarkan bahwa untuk bisa mendapatkan tangan, mereka harus dijuang sepaya masyarakat. Lomba yang ketiga yaitu makan kerupuk. Perlombaan ini merupakan gambaran rakyat Indonesia di masa penjajahan yang mengalami kesulitan tangan. Dan kerupuk adalah lambang dari kesetaraan. Karena kerupuk ini salah satu makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dalam perlombaan ini, tangan setiap orang diikat ke belakang. Dan bisa kita simpulkan bahwa untuk bisa mendapatkan sesuap makanan, kita harus berjuang dan pantang menyerah. Lomba yang terakhir adalah tarik tambang. Siapa yang sering ikut lomba tarik tambang nih? Tarik tambang dinilai bukan sembarang kompetisi, karena mengajarkan kita tentang perjuangan kerja keras bersama tim. Tarik tambang ini menjadi simbol bahwa untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan dengan kerja keras bersama tim sanggup melawan para penjajah. Nah, sekarang pasti kalian sudah tahu kan, filosofi dibalik perlombaan yang sering diadakan setiap hari kemerdekaan Indonesia. Semoga informasi tadi menambah wawasan kalian ya. Saya Tegar Setiadi, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal POS TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!